Tempat wisata ini mulai kita angkat di tahun pergantian tahun 2018. Dengan adanya kopi mulai dikenal, jadi komunitas kopi teman-teman saya, ayo gimana kalau kita adakan wisata kopi, biar orang-orang itu tahu ke sini minum kopi di gunung. Untuk kopi yang diprogramkan yang bersangkutan, dia bisa menciptakan lapangan kerja tentunya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 15 km dari ibu kota Kabupaten Malang, terletak kecamatan Jabung dengan posisi 500 meter di atas permukaan laut. Sebuah koramil berada di kecamatan ini untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan teritorial. Sebagai seorang bebinsa koramil 081823 Jabung, Serkah Heri Purnomo bukan hanya bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan wilayahnya, Tapi memiliki kesadaran tinggi untuk menggali kekayaan alam di wilayahnya, sekaligus memberdayakan masyarakat. Dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki, seorang bebinsa yang bergaul akrab dengan masyarakat, Membina masyarakat untuk lebih berdaya guna dan berdikari. Dari potensi desa yang ada, masyarakat pun diberdayakan oleh Serkah Heri untuk bisa lebih sejahtera. Permisi, Mbak. Kita mau pesen kopi dong, Mbak. Ya, apa? Kira-kira yang recommended, yang bestseller ini apa, Mbak? Arabica. Arabica. Mbak, Mbak? Mau. Itu boleh deh, Arabica dulu ya, Mbak? Iya, Mbak. Wih, ada Mbak-Mbak dari dispertenang. Wah, ketemu Pak Heri. Iya, iya, iya. Sama Mbak Udan. Gimana? Keren jalannya. Wah, keren banget. Tadi kita parkir mobilnya di bawah, coba Pak. Di bawah. Jadi kesininya jalan kaki. Oh, jalan kaki. Terus gimana? Pemandangan view-viewnya. Pemandangannya bagus. Bagus banget Pak. Kita sambil foto-foto tadi Pak. Iya, mohon maaf ya. Di sini memang jalannya agak sulit, tapi pemandangannya bagus. Tapi memang bagus banget. Pak, by the way banyak banget nih Pak pengunjungnya, Pak. Ini kalau lagi weekend gini kan Pak. Iya, kalau BN di sini ya kurang lebih 300 sampai 500. Jadi untuk BN ini kelihatan banyak sekali. Iya, banyak banget dari tadi. Gimana? Udah pesan kopi? Sudah, sudah pesan. Kalau gitu kita mungkin mau berladi di bawah aja, Pak. Oh, boleh, boleh. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Pak, ini kan tadi kita udah jalan jauh banget nih Pak. Dan alhamdulillah ketemu ya Pak. Sampai di tempat kopinya Pak Mbak Bingsa. Oh ini Mbak? Pesanan tadi itu ya? Iya. Silahkan. Ini kopi. Terima kasih banget Pak. Makasih ya Mbak. Ini kalau boleh tahu Pak, dari semenjak kapan sih Pak Pak itu udah mulai nih ikut kopi? Semenjak ini saya tahun 2010, semenjak saya ditugaskan pakai Mbak Bingsa kan tak lihat. Saya 6 kilo tadi ya, lewat jalan, itu kan banyak longsor. Saya pun juga sempat di awal dinas itu hampir hanyut sama tril saya kan. Ada longsor, sehingga saya berpikir ini hutan ini kok udah mulai banyak longsor. Terjauh banget Pak tadi jalannya soalnya. Sehingga saya berkoordinasi gimana hutan ini hijau lagi. Kita ya mengambil salah satu contoh mungkin di kopi. Jadi kopi itu buahnya di atas tapi menghijaukan tapi hasilnya ada. Sehingga 2011 Januari itu udah kita mulai nanam kopi ini. Semenjak saya mulai aktif di Mbak Bingsa Desa Tansi. Menanam kopi adalah hal baru bagi masyarakat yang terbiasa menanam sayur-sayuran. Tidak mengenal secara detail cara menanam, merawat, dan hasil yang belum tentu menjanjikan. Menjadi kendala untuk mengajak masyarakat menanam kopi. Namun dari hasil kopi Mbak Bingsa yang menjanjikan, setelah lima tahun masyarakat mengamati, pada akhirnya masyarakat pun mulai menanam kopi dan merasakan hasilnya. Banyak motivasi dari Pak Heri masalah tanaman kopi Arabica itu. Jadi saya tertarik gitu. Jadi pada waktu pertemuan itulah saya ada untuk tanam kopi itu. Berapa Pak sekarang ini tanam kopi? Satu hektare, satu ribu batang. Jadi sekarang sudah mulai berbuah. Alhamdulillah, petani di sini semuanya insya Allah sukses. Karena dia kan enggak gampangkan. Orang nopo ini ku buatan begah-begah, bosan-bosan, kayaknya ngandangin ini terus dan terus. Akhirnya kan ku tuh bener-bener penghasilan ini ku, nopo ini ku bener-bener sukses. Hasil panen kopi dibeli oleh Serka Heri, dikemas dan dijual dengan dua brand berbeda. Supaya mudah dikenal dan diingat, brand kopi taji yang sesuai nama daerahnya dipasarkan untuk masyarakat umum. Karena Serka Heri adalah seorang bebinsa, brand kopi bebinsa dipasarkan untuk kalangan anggota TNI yang dengan jelas mengenal istilah bebinsa. Sejak abad ke-9, orang sudah menikmati kopi di berbagai tempat. Dengan suasana ketinggian, di tempat terbuka, menikmati secangkir, dua cangkir kopi, tentunya akan menjadi pengalaman yang berbeda. Untuk itu, di area kebun kopi, disediakan kafe untuk para pengunjung menikmati kopi Arabica yang diproduksi langsung dari tempat ini. Tempat wisata ini dari kapan, Pak? Tempat wisata ini mulai kita angkat di tahun pergantian tahun 2018. Oh, baru berarti ya? Ya, dengan adanya kopi mulai dikenal, jadi komunitas kopi teman-teman saya, ayo, gimana kalau kita adakan wisata kopi, biar orang-orang itu tahu ke sini minum kopi di gunung, sehingga kita buat 2 meter persegi yang di situ tadi, yang mbak pesen itu, itu yang awal 2018. Saya sudah hampir 5 kali ke sini loh, karena bolak-balik ke rasa kopinya terutama. Jadi kalau kita ngopi di kota itu kan suasananya beda. Kalau kita dengan ngopi langsung di sini, dengan kita lihat prosesnya, rasanya jadi beda, gitu. Yang jadi paling berkesan bagi saya, gitu. Saya lihat sangat jeli sekali melihat kondisi wilayah, yang ada di wilayahnya. Untuk kopi yang diprogramkan, yang bersangkutan, dia bisa menciptakan lapangan kerja tentunya. Di situ ada kopi yang digunakan untuk misalnya diminum, kemudian juga dibuat teh dari kopi. Kemudian di sekitar tempat dia bertanam tersebut, juga ada semacam tempat rekreasi. Jadi di situ tempat spot-spot rekreasi, sehingga menambah masyarakat ataupun daya kunjung yang hadir pada setiap harinya di wilayah desa Taji tersebut. Kendala saya yang penting sekali, yang belum saya bisa penuhin adalah guru khusus itu tadi. Kita fokuskan yang anak-anak belasan ini pelatihan. Pelatihan ataupun sesuatu yang nantinya, yang penting menghasilkan uang. Jadi kita pengen anak-anak ini nanti mandiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.